Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes, Pasal 5. Penyembuhan pada hari Sabat Sesudah itu, Yesus kembali ke Yerusalem sehubungan dengan suatu hari raya agama Yahudi. Di dalam kota, dekat pintu gerbang domba, terdapat kolam Bethsaida dengan lima serambi beratap di sekelilingnya. Banyak orang sakit, yang buta, yang timpang, dan yang lumpuh berbaring di serambi-serambi itu menantikan air kolam tergoncang karena malaikat Tuhan sewaktu-waktu datang menggoncangkannya. Dan orang pertama yang sesudah itu masuk ke dalamnya akan sembuh. Salah seorang yang terbaring di situ telah sakit selama 38 tahun. Ketika Yesus melihatnya, serta mengetahui telah berapa lama ia sakit, ia bertanya, Maukah engkau sembuh? Saya tidak dapat, kata orang itu, sebab tidak ada orang yang menolong saya masuk ke dalam kolam pada waktu air bergerak. Sementara saya berusaha untuk masuk, orang lain selalu mendahului saya. Yesus berkata kepadanya, Berdirilah, gulung kasurmu, dan pulanglah. Seketika itu juga orang itu sembuh. Ia menggulung kasurnya dan berjalan. Tetapi mujizat itu dilakukan pada hari sabat. Sebab itu, pemimpin-pemimpin orang Yahudi menyatakan keberatan dan berkata kepada orang yang telah disembuhkan itu, Engkau tidak boleh bekerja pada hari sabat, membawa kasur itu melanggar hukum. Saya disuruh oleh orang yang menyembuhkan saya. Jawabnya, Siapa yang menyuruh engkau? Desak mereka. Orang itu tidak tahu siapa dia, sedangkan Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak. Akan tetapi, kemudian Yesus berjumpa dengan orang itu dibait Allah, dan ia berkata kepadanya, Sekarang engkau sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan ada sesuatu yang lebih buruk menimpamu. Kemudian pergilah orang itu mendapatkan pemimpin-pemimpin orang Yahudi dan memberitahukan kepada mereka bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Demikianlah mereka mulai menuduh Yesus melanggar hari sabat. Tetapi Yesus menjawab, Bapakku selalu melakukan hal-hal yang baik, dan aku mengikuti teladannya. Sesudah itu, para pemimpin orang Yahudi semakin besar tekadnya untuk membunuh dia. Sebab selain melanggar peraturan-peraturan sabat mereka, Ia juga mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Jadi, ia menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus berkata, Anak tidak dapat melakukan apa-apa dengan kuasanya sendiri. Ia hanya melakukan apa yang dilihatnya dilakukan oleh Bapaknya. Dan ia melakukannya dengan cara yang sama. Karena Bapak mengasihi anak dan memberitahukan kepadanya segala sesuatu yang dilakukannya, Bapaknya akan melakukan mujizat yang lebih besar daripada penyembuhan orang ini. Bahkan ia akan membangkitkan dari antara orang mati siapa saja yang dikehendakinya, seperti yang dilakukan oleh Bapak. Kepada anaknya, Bapak memberikan segala kuasa untuk menghakimi dosa, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapak. Tetapi, kalau kalian tidak mau menghormati anak Allah yang telah diutusnya kepada kalian, itu berarti bahwa kalian tidak menghormati Bapak. Dengan tegas ku katakan, bahwa barang siapa mendengar beritaku dan percaya kepada Allah yang mengutus aku, ia memperoleh hidup kekal dan tidak akan dihukum karena dosa-dosanya. Ia telah pindah dari maut kepada hidup. Dan dengan sesungguh-sungguhnya, ku nyatakan bahwa waktunya akan datang. Bahkan sekarang sudah tiba. Orang-orang mati akan mendengar suaraku, suara anak Allah, dan mereka yang mendengar akan hidup. Bapak mempunyai hidup di dalam dirinya dan telah menganugerahkan kuasa kepada anaknya untuk memiliki hidup di dalam dirinya dan hak untuk menghakimi dosa manusia karena ia adalah anak manusia. Jangan heran, akan datang waktunya semua orang mati di dalam kubur akan mendengar suara anak Allah dan bangkit kembali. Mereka yang telah berbuat baik menerima hidup kekal. Mereka yang terus berbuat jahat menerima hukuman. Tetapi aku tidak menghakimi tanpa setahu Bapak. Aku menghakimi sebagaimana diperintahkan kepadaku. Penghakimanku sungguh-sungguh adil dan benar karena berdasarkan kehendak Allah yang mengutus aku dan bukan berdasarkan kehendakku sendiri. Ketika aku bersaksi tentang diriku, kesaksian itu tidak dipercayai. Tetapi orang lain, yaitu Yohanes Pembaktis, juga memberikan kesaksian tentang diriku. Kalian telah pergi mendengar khutbahnya. Yakinlah bahwa segala sesuatu yang telah dikatakannya tentang aku adalah benar. Tetapi kesaksian yang paling benar bukanlah dari manusia. Walaupun aku telah mengingatkan kalian akan kesaksian Yohanes Pembaktis supaya kalian percaya kepadaku dan diselamatkan. Yohanes bersinar dengan terangnya untuk seketika dan kalian mendapat manfaatnya serta bersuka cita. Akan tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Yang kumaksudkan ialah mujizat-mujizat yang telah kulakukan. Yang telah ditugaskan kepadaku oleh Bapak. Mujizat-mujizat itu membuktikan bahwa Bapak telah mengutus aku. Dan Bapak sendiri juga bersaksi tentang aku. Walaupun ia tidak menampakkan diri atau berkata-kata kepada kalian secara langsung. Tetapi kalian tidak mendengarkannya karena tidak mau percaya kepada aku yang diutus kepada kalian untuk menyampaikan firman Allah. Kalian menyelidiki kitab suci karena yakin bahwa kitab suci akan memberi kesaksian tentang aku. Walaupun demikian, kalian tidak mau datang kepadaku supaya aku dapat memberikan hidup kekal itu. Apakah kalian menghormati aku atau tidak sama sekali bukan soal bagiku. Karena aku tahu benar bahwa kalian tidak memiliki kasih Allah di dalam hatimu. Aku tahu sebab aku telah datang kepada kalian mewakili Bapakku. Tetapi kalian tidak mau menerima aku. Sungguhpun kalian bersedia menerima orang-orang yang bukan diutus oleh dia, yaitu mereka yang mewakili dirinya sendiri. Pantas kalian tidak dapat percaya kepada aku karena kalian menerima hormat seorang dari yang lain. Tetapi tidak peduli akan hormat yang datang dari Allah yang Esa. Meskipun demikian, bukan aku yang akan mendakwa kalian di hadapan Bapak, melainkanmu salah yang akan mendakwa kalian. Sebab kalian tidak percaya kepadanya. Padahal pada hukum-hukumnya kalian menaruh pengharapan untuk sampai ke surga. Ia telah menulis tentang aku, tetapi kalian tidak mau percaya. Jadi, kalian tidak mau percaya kepadaku. Oleh sebab kalian tidak mempercayai apa yang ditulis Musa. Tidaklah menghirankan bila kalian juga tidak percaya kepadaku. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.